Kisruh soal anak disabilitas asal Taiwan yang diasuh Siti Aisah mengungkap fakta baru. Siti Aisah, ex-TKI Taiwan mengancam akan membongkar isi wasiat dari ayah Syawang, anak disabilitas tersebut. Ancaman itu muncul setelah Syawang akan dideportasi ke negara asalnya Taiwan. Tak cuma mengurai isi, Siti juga mengaku punya surat resmi cap dari mantan majikannya tersebut. Bukti surat wasiat itu akan dibongkar Siti, guna menjerat ibu kandung anak disabilitas yang dirawatnya, Siau Huang alias Syawang. Motot mempertahankan Syawang agar tetap diasuhnya, Siti nyatanya pasrah saat mendengar keputusan dari imigrasi. Dalam waktu dekat, Syawang akan dideportasi dan dikembalikan ke Taiwan. Terkait hal tersebut, Deddy Mulyadi pun terkejut. Pun dengan Siti yang langsung menangis, kalah mengingat nasib Syawang ke depannya. Kendati demikian, Syawang ada kemungkinan dapat santunan dari pemerintah Taiwan. Sambil menitikan air mata, Siti akhirnya blek-belakan ke Kang Deddy. Diakui Siti, ia memegang bukti pamungkas dari ayahnya Syawang, Laopan. Ternyata sebelum meninggal dunia, Laopan menitipkan surat wasiat ke Siti. Surat wasiat tersebut bahkan memiliki cap resmi yang diketahui sebagai pengganti tanda tangan warga Taiwan. Lebih lanjut, Siti pun mengungkap isi wasiat dari ayah Syawang. Ternyata wasiat tersebut memuat amunisi untuk Siti, jika di kemudian hari, TKI Taiwan tersebut dituntut terkait pengasuhan Syawang. Punya bukti kuat, Siti pun tampak tak takut melawan ibu kandung Syawang, yang terbukti menelantarkan anaknya. Untuk diketahui, sejak 4 tahun Siti mengurus Syawang di Indonesia, ibu kandungnya sang anak disabilitas tak pernah bertanya kabar apalagi menghubungi Siti.